Film ini, kisah nyata seorang pemuda miskin tidak mampu membayar uang pesawat pulang kampung untuk melihat nafas terakhir ayahnya. Kisah pilu ini tak bisa dilepaskan dari hidupnya. Ia pun menciptakan pesawat agar orang-orang miskin seperti dirinya mampu naik pesawat. Film berjudul Sarvira, rilis 12 Juni 2024. Baiklah Besti, nggak berlama-lama langsung aja kita bahas alur cerita film India Sarvira di lonceng film. Di awal film seorang gadis dari keluarga menengah bernama Rani dalam perjalanan ke rumah calon suaminya. Orang tua Rani menjodohkannya dengan pria mantan angkatan udara, namun pria itu sekarang pengangguran. Orang tua Rani sangat kesal kepada putrinya karena Rani sudah 20 kali ditolak dalam perjodohannya. Diperlihatkan seorang pemuda menari merayakan pemakaman ayahnya. Nama si pria ini Fir. Rani sangat terkesan melihat pribadi Fir bagaimana bisa seseorang yang kehilangan ayahnya merayakan dengan menari. Sampailah Rani di rumah calon mertuanya yang ternyata rumahnya sangat kecil, terbuat dari tenda di tanah kering di bawah pegunungan. Di rumah Fir juga tidak ada listrik. Fir langsung menanyakan Rani mengapa ia mau melakukan perjodohan dengan pria pengangguran. Rani pun mengatakan, aku saja sudah 20 kali ditolak pria dan mungkin ini yang ke-21. Rani ditolak karena Rani mengatakan bahwa ia bisa memasak, mencuci, membersihkan rumah, namun ia tidak akan melakukan semua itu. Rani hanya akan melakukan bisnisnya. Mendengar jawaban Rani, Fir terpukau dengan karakter gila Rani. Lalu Rani menanyakan Fir mengapa ia keluar dari Angkatan Udara dan apa pekerjaannya saat ini. Fir mengatakan bahwa ia bekerja membuat ide. Ide menerbangkan pesawat yang bisa dinaiki orang-orang miskin seperti mereka di kampungnya. Lalu orang tua Rani mengejek Fir yang bermimpi siang bolong menciptakan pesawat dari kalangan miskin. Karena bagi orang tua Rani, cita-cita seperti itu hanya untuk kalangan orang kaya. Lalu Rani mengatakan kepada ayahnya, tidak boleh seperti itu karena orang-orang yang memiliki cita-citalah yang mampu memberi kehidupan. Yang beberapa puluhan tahun orang miskin tidak memiliki listrik di rumah. Sekarang berkat visioner, listrik sudah memasuki perkampungan. Rani dan Fir pun saling berkenalan satu sama lain, khususnya tentang cita-cita Rani, membuat bisnis toko roti, dan cita-cita Fir menciptakan pesawat murah. Singkat cerita, Fir tertarik dengan Rani yang memiliki pola pikir sangat gila dan berbeda dari wanita lain. Lalu Fir mengatakan kepada Rani bahwa ia menerima perjodohan ini. Untuk pertama kalinya ada pria yang menerima perjodohan Rani. Tetapi Rani menolak Fir, ia meminta mereka mewujudkan cita-cita mereka dulu. Rani menjalankan bisnis toko rotinya, dan Fir menciptakan pesawat terbangnya. Jika berjodoh, maka mereka akan kembali bertemu. Di malam harinya, Rani menemui Fir. Rani menanyakan Fir mengapa ia berbohong bahwa Fir memiliki rumah besar dan ada listrik di desanya. Fir menjawab bahwa rumah itu bukanlah miliknya, tetapi milik ayahnya. Fir menceritakan kepada Rani masa lalunya. Ayah Fir adalah orang yang membawa listrik pertama sekali ke kampung mereka. Ayahnya seorang guru dan juga penulis. Ia menulis surat kepada pemerintah mulai dari kepala desa sampai kementerian, hingga menteri mau memasukkan listrik ke desa mereka. Sementara Fir seorang pemberontak, Fir melakukan aksi demonstrasi kepada pemerintah agar pemerintah mau mendengar keluhan mereka untuk membangun kereta api di desanya dan juga membangun rumah sakit. Selesai demonstrasi itu, ayahnya begitu marah kepada Fir karena melakukan keonaran. Ayahnya selama ini mengkampanyekan perdamaian di seluruh desa mereka. Tetapi Fir malah melakukan keonaran. Lalu Fir mengatakan kepada ayahnya bahwa ayahnya seorang pecundang yang hanya bisa menulis surat dengan satu prestasi 20 tahun lewat membawa listrik ke kampung. Fir pun berkata demikian kepada ayahnya. Ayah, dulu kamu memang hebat membawa listrik ke sini. Tetapi sekarang jaman sudah cepat berputar, kita butuh kereta api dan rumah sakit. Jika saya tidak menyuarakan hak kita dan protes kepada pemerintah, siapa yang akan melakukan perubahan ini? Sementara ayah sudah 20 tahun menulis surat kepada pemerintah untuk membangun rel kereta api dan rumah sakit, namun mereka tidak ada mendengarkan ayah. Itu adalah cara pecundang ayah, sampai kapanpun mereka tidak akan mau mendengarkan tulisanmu itu. Lalu ayahnya langsung menampar Fir dan meminta Fir jangan lagi melihat ayahnya bahkan di hari pemakamannya. Sejak saat itulah Fir pergi meninggalkan rumahnya dan ia tinggal di bawah gunung yang saat ini Fir tempati. Kemudian Fir mengikuti ujian penerimaan angkatan udara dan ia lulus. Fir diterima di angkatan udara sebagai perwira pilot. Lalu Fir mengirimkan surat kepada orang tuanya bahwa ia lulus peringkat 2 di angkatan udara dan sahabatnya Cahitanya lulus di peringkat 4. Sin kembali ke masa sekarang. Keesokan hari Fir memotong rambutnya dan siap untuk melamar Rani. Namun Rani mengatakan bahwa Fir sudah menikah dengan pesawatnya dan Rani juga sudah menikah dengan bisnis toko rotinya. Rani meminta mereka harus mengejar cita-cita dahulu dan tidak ada pertemuan. Setelah semuanya di jalur yang tepat, maka mereka akan kembali bertemu dan melihat kecocokan satu sama lain. Fir memulai mimpinya dengan lebih semangat. Ia juga lebih sering memakan roti akhir-akhir ini. Begitu juga dengan Rani, ia memulai bisnis rotinya dengan semangat. Fir menemui beberapa investor dan menunjukkan proposalnya, namun belum ada investor yang mau menerima proyeknya. Kemudian Fir menemui menteri prakas. Namun Fir tidak bisa menemui menteri ini karena Fir tidak memiliki akses orang dalam. Bulan berganti bulan dan sampai 10 bulan, Fir belum bisa mendapatkan investornya dan belum bisa juga menemui menteri prakas. Tahun berganti 2001 di Mumbai. Diperlihatkan sahabat Fir bernama Sam, mantan angkatan udara seperti Fir, kini mengajar les IT di rumahnya. Begitu juga dengan caitanya mantan perwira angkatan udara. Sam sering diejek oleh mertuanya karena Sam meninggalkan angkatan udara dan kini ia tinggal dan hidup bersama mertuanya. Fir, Sam, dan Cataya keluar dari angkatan udara untuk mewujudkan mimpi mereka menerbangkan orang-orang miskin dengan harga tiket pesawat yang murah. Sam, Cita, dan Fir mengumpulkan uang tabungan mereka dan memesan tiket pesawat kelas bisnis untuk penerbangan Fir. Tujuan Fir memesan tiket kelas bisnis agar dia bisa bertemu secara langsung dengan Pares Goswa, yaitu pencipta dan pemilik maskapai penerbangan yang saat ini ada di India. Saat Fir check-in, ternyata di depannya ada seorang produser radio dari seluruh India sedang berdebat dengan staff penerbangan. Si ibu ini bernama Citra. Staff meminta Citra melakukan check-in baru untuk barang-barang bawaannya yang melebihi batas muatan. Tetapi Citra tidak mau karena yang dia bawa hanyalah oleh-oleh untuk menantunya yang sedang hamil. Di tengah perdebatan itu, datanglah Fir. Ia membantu Citra untuk membawa barang bawaan Citra. Mereka pun bercerita di perjalanan itu dan Fir mengatakan kedatangannya naik pesawat ingin melakukan rapat dengan Pares. Citra mengatakan kepada Fir bahwa itu sangatlah sulit dilakukan bertemu dengan Pares. Kemudian masuklah Fir ke kelas bisnis. Ternyata, benar, Pares juga ada di dalam pesawat kelas bisnis ini. Di dalam pesawat itu, Fir meminta waktu Pares sebentar untuk mendengarkan cita-cita Fir. Fir menceritakan, ia memiliki rencana menciptakan pesawat dengan biaya tiket 50% lebih murah dari tiket pesawat saat ini. Dengan cara, tidak ada layanan kelas bisnis, tidak ada majalah, pelayanan minuman atau makanan juga tidak ada. Karena banyak penduduk India ingin terbang ke kota lain hanya untuk pekerjaan saja. Penerbangan satu jam penumpang tidak harus mendapatkan minuman dan makanan dan itu akan memangkas biaya operasional. Dan juga pemesanan tiket akan dilakukan secara langsung dari internet tanpa ada lagi pengantaranya. Fir melanjutkan perkataannya, tidak ada lagi pembeda antara orang kaya dan miskin semua bisa terbang di tempat duduk yang sama. Mendengar impian Fir, Pares mengatakan, aku tidak ingin mewujudkan impian move itu. Karena penumpang kelas bisnis membayar mahal untuk layanan dan keramata mahan bintang 5, mereka juga tidak ingin duduk bersama Kuli dan orang-orang miskin. Beberapa burung tidak dapat terbang meski mereka memiliki sayap. Kemudian Pares memerintahkan anak buahnya untuk memindahkan Fir ke kelas ekonomi. Namun Fir tidak mau karena ia telah membayar tiket kelas bisnis. Lalu Pares memerintahkan pramugari untuk membatalkan penerbangan dan kembali ke Mumbai karena ada keadaan darurat. Lalu Pares mengatakan kepada Fir, kamu memang memiliki tiketnya, tetapi aku memiliki pesawat ini. Saat Fir keluar dari bandara datanglah Menteri Prakas. Ternyata Prakas mendengar semua percakapan Fir dengan Pares saat di pesawat. Fir pun terkejut bagaimana bisa Prakas yang hampir 10 bulan ingin ditemuinya tiba-tiba datang kepadanya dan memintanya membahas impian Fir. Kemudian Fir membawa Prakas makan di restoran biasa. Prakas menanyakan Fir, Fir, jika kamu ingin uangku berinvestasi di maskapai penerbanganmu, setidaknya kamu membawaku makan di Hotel Bintang 5 yang di samping sana. Lalu Fir meminta Prakas untuk mencoba memakan makanan restoran ini dulu. Ketika Prakas mencobanya, ternyata makanannya sangat lejat sama seperti Hotel Bintang 5 di sana. Lalu Fir memanggil pemilik restoran itu dan memuji masakannya yang sangat lejat. Si pemilik restoran mengatakan kepada Fir dan Prakas bahwa semua bahan-bahan dan racikan makanan di Hotel Bintang 5 yang di sebelah sana mereka memesan dari restoran si bapak ini. Bahkan Koki Hotel di sana juga makan malam di restoran ini. Kemudian Fir pun mengatakan kepada Prakas, Pak, lihatlah restoran ini dipenuhi pembeli. Harganya hanya 26 rupiah saja, sementara di Hotel Bintang 5 Anda harus membayar 200 rupiah dengan rasa yang sama lejat. Makanan Hotel 200 rupiah karena adanya overhead dari segi pemesanan bahan-bahan dan pelayanan. Begitu juga penerbangan yang akan saya buat. Dengan kualitas yang sama seperti pesawat kelas bisnis, penumpang bisa terbang dengan harga yang murah. Dengan memotong tidak ada layanan majalah, tidak ada makanan, tidak ada minuman, karena penumpang tidak butuh makanan jika hanya terbang satu jam saja. Mereka hanya ingin terbang dari satu kota ke kota lain untuk bekerja. Untuk pesawat yang digunakan, yaitu pesawat pengiriman barang dijadikan pesawat pengantar penumpang, dengan ketinggian yang lebih rendah dari pesawat biasanya, agar menggunakan bahan bakar yang lebih murah. Tetapi pesawat ini juga dulu digunakan mengantarkan penumpang sebelum mereka bangkrut. Dengan semua pemotongan pelayanan dan menggunakan pesawat yang lebih murah bahan bakarnya, maka kita akan bisa menjual tiket yang jauh lebih murah dari tiket pesawat saat ini. Setelah panjang lebar, Fir menjelaskan proyeknya kepada Prakas. Prakas pun memberi Fir kesempatan dan meminta Fir memamparkan proyeknya di depan investor lainnya di Funflow dalam 4 bulan ke depan. Sini berlanjut, setelah 3 tahun Fir tidak pernah bertemu dengan Rani, akhirnya Fir memberanikan diri menemui Rani. Saat ini Rani sudah memulai bisnis toko roti pertamanya, walaupun masih kecil. Kemudian Rani menaiki becaknya untuk mempromosikan toko kuenya kepada penduduk. Dalam perjalanan itu, Fir meminta Rani menikah bersamanya. Karena Fir yakin proyek maskapai penerbangannya akan berjalan karena Fir sudah mendapatkan investor. Namun Rani menanyakan Fir bagaimana jika pesawat Fir bangkrut. Fir mengatakan bahwa mereka akan baik-baik saja karena masih ada toko Rani. Kemudian Rani memberikan 3 syarat kepada Fir jika ingin menikahinya. Yang pertama, tidak ada perdebatan masalah uang dalam rumah tangga mereka. Uang Fir adalah uang Rani dan begitu sebaliknya. Syarat kedua, pekerjaan Rani sama pentingnya dengan pekerjaan Fir. Jadi jika Rani sibuk, maka ia sibuk. Syarat ketiga, jika sudah berkeluarga, Rani memberikan sepenuh hati untuk rumah tangganya. Jika Fir merusaknya, maka Rani akan memberikan racun tikus kepada Fir. Fir pun langsung setuju dan menerima ketiga syarat Rani. Dan Rani pun menerima lamaran Fir. Fir dan Rani menikah. Rani juga memindahkan toko rotinya ke tempat yang lebih besar dan dekat dengan kampus. Hal itu membuat toko Rani semakin ramai dan banyak disukai mahasiswa. Scene berlanjut, Fir menyampaikan presentasi proyeknya di hadapan Dewan Investor. Ternyata semua Dewan menyetujui proyek Fir. Dana akan dicairkan dalam waktu 3-6 bulan ke depan. Citra membawa Fir sebagai salah satu dari radio untuk bisa menghadiri pertemuan Perdana Menteri India. Dalam pertemuan ini, Perdana Menteri memotivasi anak-anak bahwa apa saja yang mereka impikan bisa terwujud asalkan dengan empat syarat ini. Yaitu, pertama, fokus kepada tujuan, kedua, pengetahuan, ketiga, kerja keras, keempat, tekat, dan ketekunan. Tiba-tiba, Fir berdiri dan terjadilah keonaran. Sekuriti berusaha membawa Fir keluar dari pertemuan itu. Fir berteriak mengatakan bahwa keempat hal itu tidak cukup harus ada kesempatan. Mereka diberi kesempatan untuk memulai mimpinya. Fir pun berteriak kepada Perdana Menteri, tolong berikan aku kesempatan untuk itu sekali saja. Setelah rapat, Fir diberi kesempatan bertemu dengan Perdana Menteri India. Lalu Fir menceritakan apa yang membuatnya sangat bertekad untuk mewujudkan mimpinya membuat orang miskin bisa terbang. Sin kembali ke masa lalu. Suatu hari saat Fir masih di Angkatan Udara, ibunya menelpon dan memintanya segera pulang hari ini juga karena ayahnya sakit dan sudah sekarat. Ayahnya terus memanggil nama Fir. Ayahnya hanya akan pergi jika sudah melihat wajah Fir. Sesampai di bandara, Fir memesan tiket kelas bisnis menuju kotanya. Namun uang Fir ternyata tidak cukup. Lalu Fir meminta tolong kepada staff karena keadaan ayahnya saat ini sakit parah agar ia diizinkan masuk. Namun staff tidak bisa menolongnya dan meminta Fir pergi karena masih banyak penumpang yang mengantri. kemudian Fir meminta kelas ekonomi namun ternyata kelas ekonomi sudah penuh. Kemudian Fir mendatangi penumpang lain dan ia berteriak memohon seseorang untuk menolongnya membayar uang pesawatnya yang kurang. Fir berjanji akan menggantinya jika ia sudah sampai di kampungnya. Fir juga mengatakan bahwa ia adalah seorang perwira angkatan udara dan tidak akan menipu penumpang. Namun satupun penumpang tidak ada yang menolong Fir sampai Fir diusir oleh security karena dianggap mengganggu penumpang lain. Kemudian Fir menaiki jalur darat agar bisa sampai ke rumahnya. Setelah beberapa hari Fir akhirnya sampai di rumahnya yang sudah dipenuhi orang-orang Malayat. Ternyata ayah Fir sudah meninggal. Ibu Fir sangat kecewa, marah karena Fir tidak ada saat-saat hari terakhir ayahnya. Fir meminta maaf kepada ibunya karena Fir tidak punya uang untuk membayar tiket pesawat. menerbangkan surat mendiang ayahnya yang berisi Fir meninggalkan rumah ini suatu hari nanti ia akan kembali dengan sukses. Ia berjanji akan menerbangkan penduduk desa. Jika Fir sudah berjanji maka Fir akan menepati janjinya karena Fir adalah pria pemberani tidak seperti saya pengecut. Sejak saat itu Fir mengundurkan diri dari angkatan udara dan memulai janjinya untuk menerbangkan orang-orang miskin. Sin kembali ke masa sekarang mendengar cerita Fir yang ingin menerbangkan orang-orang miskin Presiden India pun memberikan Fir kesempatan mewujudkan impiannya. Setelah Fir menemui Perdana Menteri Menteri Perhubungan langsung menandatangani disensi maskapai penerbangan Fir dan semua administrasi Fir berjalan dengan lancar di Menteri Perhubungan. Fir sangat senang akhirnya ia semakin dekat dengan mimpinya. Pesawat Fir bernama Dekan Air Fir memiliki ide untuk menjalin kerjasama baru dengan perusahaan penerbangan pesawat turboprop. Karena pesawat turboprop setengah lebih rendah terbang dari pesawat umumnya dan jumlah penumpang juga lebih sedikit yang diangkut. Sehingga biaya bahan bakar dan operasional jauh lebih murah. pesawat turboprop saat ini beroperasi sebagai kargo pengantar barang yang sebelumnya pengantar penumpang namun mengalami kebangkrutan. Lalu Fir menawarkan kerjasama dengan pesawat turboprop di mana Fir akan membuat pesawat turboprop kembali mengantarkan penumpang dengan keuntungan 50% untuk perusahaan mereka. Keuntungan 50% sengaja ditawarkan Fir agar perusahaan tidak menolaknya. Karena pesawat turboprop kecil maka pesawat akan melakukan beberapa kali transit untuk beristirahat namun penumpang akan membayar harga tiket yang jauh lebih murah dari tiket pesawat saat ini yang ada di India. Singkat cerita perusahaan turboprop setuju menjalin kerjasama dengan perusahaan Deccan Air milik Fir. Scene berlanjut hari pertama pesawat Deccan Air lepas landas bersama investor turboprop dan penumpang lainnya. Pilot yang membawa pesawat ini adalah Kapten Rajiv. Penerbangan pertama Deccan Air ditayangkan secara langsung di stasiun TV. jadi Ibu Fir dan juga seluruh rakyat bisa menyaksikan secara langsung lepas landas pertama pesawat Deccan Air. Saat pesawat hendak lepas landas tiba-tiba mesin berasap di bagian sayap pesawat. Terjadilah kepanikan di dalam pesawat itu. Lalu Fir masuk ke ruang kokpit dan ia melihat kaptennya tak bergerak sama sekali. Lalu Fir membatalkan lepas landas pesawat otomatis. Pesawat pun gagal terbang. Investor Fir juga sangat kecewa atas kejadian ini dan ia mengatakan bahwa Deccan Air sudah gagal total. Kini orang-orang telah kehilangan kepercayaan kepada Deccan Air dan kemungkinan ini adalah yang pertama dan terakhir Deccan Air lepas landas. Fir menyelidiki apa yang membuat pesawatnya berasap. Ternyata Fir menemukan tumpahan minyak di pesawatnya. Fir tahu bahwa orang terakhir mengecek minyak adalah Kapten Rajiv. Lalu Fir menanyakan Kapten Rajiv mengapa ia tega mengagalkan penerbangan pesawat pertama mereka. Rajiv mengatakan bahwa ia membutuhkan uang untuk membayar hutangnya yang sangat banyak. Lagi-lagi Paris telah membayar Rajiv untuk mengagalkan lepas landas pesawat Deccan Air. Teman-teman Fir meminta untuk melaporkan Rajiv dan memecatnya. Namun Fir tidak melakukannya. Ia memaafkan perbuatan Rajiv karena Kapten Rajiv seumuran dengan ayahnya dan ia menghormati Rajiv. Sidang kasus Deccan Air pun dilakukan di GCA. Dalam sidang itu Fir diminta pertanggung jawabannya atas kres pesawatnya yang hampir memakan korban jiwa. Tiba-tiba Kapten Rajiv mengakui bahwa itu adalah kesalahannya bukan kesalahan Deccan Air. Kapten Rajiv mengakui bahwa ia lalai mengisi bahan bakar pesawat sampai bertumpahan yang mengakibatkan asap keluar. Hasil sidang pun diputuskan bahwa pesawat Deccan Air dinyatakan bersih dan diizinkan kembali melakukan penerbangannya. Sementara Kapten Rajiv dilarang bertugas selama 12 bulan. Meski pesawat Deccan Air bebas dari tuduhan tetapi masyarakat sudah kehilangan kepercayaannya untuk menaiki pesawat Deccan Air. masyarakat takut dengan sistem keamanan Deccan Air. Sementara Pares membuat berita di TV yang menyudutkan pesawat Deccan Air dengan sistem keamanan yang tidak baik karena harganya yang murah hanya 1 rupiah. Sin berlanjut tanggal 22 Agustus 2003. Fir meminta bantuan kepada Citra untuk menyiarkan wawancara Fir di seluruh radio India karena saat ini masyarakat India lebih banyak mendengarkan radio daripada televisi. Dalam wawancara itu Fir menyatakan mengapa harus Deccan Air Orang-orang seperti kami diberitahu bahwa kami tidak bisa terbang tidak peduli seberapa keras kita berusaha kita tidak akan bisa menyentuh langit namun kami ingin langit berada dalam genggaman rakyat celata itulah sebabnya mengapa Deccan Air terkadang kita harus berjalan berlari dan terbang tinggi itulah sebabnya kami menyediakan konektivitas udara di kota-kota kecil agar masyarakat di kota-kota kecil juga bisa maju apakah kesuksesan hanya menopoli orang kaya seabab yang lalu mereka mengatakan kita tidak perlu listrik 50 tahun kemudian kita mendapatkan listrik mereka juga mengatakan dulu kita tidak perlu mobil dan sekarang mereka juga tidak mau kita terbang tinggi karena bagi mereka waktu kita tidak berarti dan nilai kita tidak ada harganya kita merangkak di bumi dan mereka bersenang-senang di atas sana mereka hanya takut kepada kita jika orang miskin seperti kita yang bekerja sebagai pembantu dan kuli bisa duduk bersama mereka di pesawat dan mungkin akan bisa melebihi mereka itulah yang mereka takutkan jika masalah keamanan pesawat kami deken air telah melewati standar keamanan pesawat sama seperti standar pesawat kelas bisnis yang harganya 3x kelas ekonomi bukankah semua memiliki tingkat keselamatan yang sama tujuan kami bukanlah uang tetapi kami ingin mendobrak kasta yang ada oleh karena itu kami memberikan tiket pesawat seharga 1 rupiah saja agar orang seperti kami bisa terbang tinggi saya akan uji keamanan deken air dengan penerbangan pertama bersama 3 orang yang saya cintai yaitu ibu istri dan putri saya yang berumur 8 hari diperlihatkan seluruh staff deken air menyebarkan produk tiket deken air ke berbagai kota-kota kecil scene berganti tanggal 25 Agustus 2003 penerbangan pertama deken air di Mumbai airport semua penumpang deken air diminta untuk memasuki pesawat namun yang naik pesawat hanya ada Fir istri dan anaknya ternyata tidak ada penumpang yang membeli tiket pesawat deken air Fir melihat ke belakang menunggu kedatangan penumpang namun tetap saja tidak ada satu orang pun penumpang yang datang sesampai istri dan anaknya di dalam pesawat Fir meminta istrinya turun dari pesawat ini dan penerbangan dibatalkan karena tidak ada satupun masyarakat yang percaya dengan deken air Fir pun merenung di luar bandara dan ia tidak menyangka tidak ada satupun masyarakat yang percaya dengan Fir lagi tiba-tiba datanglah teman Fir ia meminta maaf karena seluruh penumpang yang sudah memesan tiket dari Mumbai terbatalkan otomatis karena ada masalah software khusus pemasanan dari Mumbai sementara penumpang dari kota lain semuanya tiket terjual dan tiga hari ke depan tiket juga sudah penuh dipesan oleh masyarakat ternyata masyarakat kembali mempercaya deken air lalu Fir berlari kembali ke bandara untuk melihat pesawat yang mendarat di Mumbai ia melihat rakyat miskin bahkan orang yang tidak punya rumah mereka bisa terbang dengan pesawat taken air miliknya hanya satu rupiah saja kini mimpi Fir menjadi nyata seperti yang dibilang oleh ayah Fir jika Fir sudah berjanji menerbangkan penduduk desa maka Fir akan menepatinya rakyat miskin sangat berterima kasih kepada Fir akhirnya mereka bisa merasakan terbang tinggi kini rakyat miskin dan orang kaya sama-sama bisa terbang tinggi dan kini orang biasa seperti Fir telah melampaui Pares yaitu orang kaya yang licik kemudian datanglah ibunya Fir dan ia sangat bangga kepada Fir akhirnya Fir berhasil pada saat itu tiba-tiba Pares menelpon menelpon dan mengucapkan selamat kepadanya lalu Pares memberi tawaran kerjasama dengan Fir namun Fir menolak Pares dan mengatakan beraninya kamu mengatur tawaran untukku bukan kamu yang mengatur saya tidak peduli apa yang kamu lakukan di langit namun aku akan terus terbang dan kamu tidak bisa menghentikanku lagi bodoh lalu Fir bersama sahabatnya merayakan kemenangan mereka untuk pertama kalinya selama dua tahun Deacon Air menerbangkan 20 juta penduduk India dan film pun berakhir dari film ini kita bisa ambil nilai positif fokuslah kepada cita-cita bekerja keras dan berjuang sampai kamu mendapatkannya baiklah besti itu dia alur cerita film India Sarvira bagaimana dengan cita-cita kita semoga masih diperjuangkan ya besti jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan video terbaru dari lonceng film thank you udah nonton sampai jumpa di video selanjutnya selamat videonya ikin selamat di selamat menikmati